Detik-detik menegangkan di atas panggung dengan aksi Fuji yang mengemaskan. Pasalnya terlihat selegram Fuji Utami hampir terpelesat saat berlarian di atas panggung saat duet panas dengan artis Korea semalam. Selain itu Fuji mengaku ketenarannya menjadi bahan panjat sosial bagi artis lain menaikkan pamornya. Bahkan, Fuji mengetahui siapa saja teman yang memanfaatkan hanya demi followersnya naik. Meski begitu, Fuji tak mempermasalahkan hal tersebut meski ada beberapa dari temannya yang pernah mengkhianatinya. Mungkin ya temenan sama aku tuh buat fame. Biar followersnya naik atau biar terkenal atau biar aku bawa ke sini-sini. Biar enak juga gitu loh hidupnya, kata Fuji dikutip dari akun TikTok MyBWCant4LK, Jumat, 4 Juni 2024. Dikatakan Fuji, bahwa orang-orang yang dekat dengannya bakal kecipratan rezeki. Tetapi, anak Haji Faisal ini sama sekali tak keberatan dengan hal itu. Aku gak liat-ngeliat itu dimanfaatin karena menurut aku kalau aku punya penghasilan lebih, punya followers lebih dan dia dapat bonus kayak kecipratan yaitu rezeki dia gitu loh, bebernya. Meski sudah berbaik hati, rupanya Fuji juga pernah mengalami hal tak mengenakan. Ia mengaku pernah membiarkan seseorang masuk di kehidupannya hanya untuk pansos belaka. Namun niat baiknya itu tak disambut dengan baik, seseorang itu malah mengkhianatinya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba bakstabber, nusuk dari belakang, kayak ngomongin dari belakang, habis itu tiba-tiba nanti malah jadi lupa, jelasnya. Wah itu udah paling males karena udah beberapa kali tuh aku karena terlalu santai, jadi banyak juga yang kurang ajar dan banyak juga yang ngomong belakang, tandasnya. Fuji kesal dijodoh-jodohkan dengan artis pria tampan, aku gak suka. Berita seleb terkini mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami atau Fuji mengaku kesal sering dijodoh-jodohkan dengan artis pria tampan. Padahal Fuji sudah merasa hidup tenang karena telah lama tidak ada yang menjodoh-jodohkannya lagi. Kekesalan Fuji lantaran ujung dari dijodoh-jodohkan itu dirinya pasti dihujat. Oleh karena itulah Fuji merasa lelah dengan upaya warganet yang menjodoh-jodohkannya dengan artis pria. Alhasil Fuji mengaku muak dengan perjodohan netizen dengan jajaran artis pria tampan. Fuji menyebut takut nantinya netizen akan berbalik menghujatnya usai menjodoh-jodohkannya. Bahkan, Fuji tak segan menegur para netizen yang kerap menjodoh-jodohkan dengan artis pria. Hal tersebut terungkap pada akun TikTok Rafi Syurabu, 5 Juni 2024, yang mengunggah video Fuji tengah melakukan siaran langsung di TikTok. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih, ujar Fuji. Mantan tarik halilintar ini terus menyerang netizen yang suka menjodohkannya dengan para artis pria. Fuji pun makin kesal dengan komentar netizen tersebut. Stop muncul-muncul, komentar dijodoh-jodohin. Jangan bikin gue kesal.